Kamar 126, bab 7, seikor kucing. Masih di waktu yang sama dan tempat yang sama juga, ternyata Chan juga melintas sejalan itu. Entah kenapa kepala Chan justru malah bertambah sakit, sehingga dia mengendari mobilnya dengan kecepatan penuh. Pandangan Chan juga mulai kambur dan akhirnya menghentikan mobilnya di sebarang tempat, tanpa tahu kalau dia berhenti di perempatan jualan dengan tiba-tiba. Aluh, kepalaku sakit sekali. Ucap Chan sembar memegang kepalanya yang terasa sakit. Gisela terkejut melihat mobil yang tadinya mengemudi dengan kecepatan penuh, kini tiba-tiba mengarah mendadak, dan kebetulan lampu di perempatan itu sedang padam. Astaga, apa yang dilakukan pengemudi itu? Kenapa dia berhenti di tengah-tengah perempatan? Ucap Gisela yang terlihat heran dan menenai apa yang dia lihat. Mata Gisela terbelalak saat melihat ada truk yang melaju dengan kecepatan penuh menuju ke arah mobil itu yang tak lain adalah mobil Chan. Hei, pergi dari sana! Teriak Gisela saat truk itu mulai mendekat, namun Chan tidak mendengar teriakan Gisela. Dia masih memegang kepalanya yang terasa sangat sakit. Karena jarak Gisela dengan mobil Chan cukup jauh, Gisela berlari dengan tujuan penyelamatan Chan. Namun terlambat, truk itu telah terlebih dulu menghantar mobil Chan. Mobil Chan tertabrak hingga terbalik. Gisela hanya bisa diam, membaku melihat kejadian itu. Tak, tolong! Ucap Chan yang masih sedikit membuka matanya merintih meminta tolong. Tanpa sengaja kucing yang tadinya digendong oleh Gisela melompat turun dengan membawa kalung bersih air suci milik Gisela. Gisela yang masih diam membuku itu tidak sadar kalau kalungnya terjatuh akibat digigit oleh kucing tadi. Tiba-tiba, tolong selamatkan dia. Suara yang muncul di belakang Gisela sontak membuat Gisela terkejut dan berbalik. Gisela terkejut melihat sosok hantu yang kini berdiri di depannya. Gisela merabah kalung di lehernya namun tidak ada. Di mana kalungku? Haiis, pasti terjatuh. Pantas saja hantu ini bisa mendekatiku. Batin Gisela sambil menyentuh lehernya yang memastikan bahwa kalungnya benar-benar hilang. Hantu itu berkata, kumohon selamatkan dia. Kasian dia merintih kesakitan. Pintah hantu itu, Gisela memenjamkan matanya dan berpikir. Tidak. Jawaban yang keluar dari muat Gisela, aku tidak mau berurusan dengan hantu lagi. Ucap Gisela tegas pada hantu itu, tapi dia masih hidup. Kumohon selamatkan dia. Pintah hantu itu lagi. Tidak Gisela, kamu sudah berjanji pada Jimin kalau kamu tidak akan berurusan sama yang namanya hantu. Batin Gisela. Gisela mengalami dilema yang sangat membingungkan. Di satu sisi, dia sudah berjanji pada Jimin kalau dia tidak akan berurusan lagi dengan hantu. Di sisi lain, ada nyawa yang harus dia selamatkan di dalam mobil yang kini kondisinya sudah terbalik. Hei, aku harus menolongnya. Ucap Gisela yang sudah mengambil keputusan untuk menolong pria itu, dan segera berlari secepat mungkin ke arah insiden kecelakaan itu terjadi. Hei, bangunlah. Tanya Gisela pada seorang pria di dalam mobil itu. Chan saat itu sudah tidak sadarkan diri karena sakit kepalanya yang membuatnya tidak sadarkan diri, juga ditambah dengan kecelakaan itu. Tanpa pikir panjang, Gisela langsung mengeluarkan Chan dari mobil itu. Karena di dekat sana tidak ada orang yang bisa diminta pertolongan. Bahkan supir truk yang menabraknya tadi juga melarikan diri. Setelah Chan berhasil dikeluarkan dari mobilnya, Gisela segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Gisela tidak pergi untuk pulang ke mansionnya. Namun ternyata dihalangi oleh hantu yang tadi meminta tolong pada Gisela untuk menyelamatkan Chan. Terima kasih sudah menolongnya. Ucap hantu itu pada Gisela. Sudah, aku tidak akan membantunya lagi. Sebentar lagi dia akan sadar dan memberitahu keluarganya. Cep Gisela pada hantu itu, yang masih terus mengikutinya, jaga dia. Hidupnya sekarang dalam bahaya. Pintah hantu itu pada Gisela. Apa peduliku? Aku tidak mau berurusan lagi. Cep Gisela tegas. Tapi dia bukan hantu. Dia manusia. Aku tahu kau gadis yang baik. Bantulah dia dari kejuatan yang sedang menerpainya. Ucap hantu itu untuk meyakinkan Gisela. Hantu ini benar. Seharusnya aku menolong sesamaku sendiri. Dia manusia bukanlah hantu. Cimin pasti juga akan paham dengan apa yang sekarang terjadi di posisiku sekarang. Batin Gisela. Baiklah. Jawab Gisela singkat. Hantu itu tersenyum pada Gisela lalu menghilang begitu saja dari hadapan Gisela. Tidak lama kemudian, dokter yang tadi memeriksa kondisi Chan pun keluar dari ruangan Chan. Dokter itu memberitahu Gisela kalau pasien mengalami amnesia. Akibat benturan yang sangat keras pada kepalanya. Gisela dimintai dokter untuk tidak membuatnya tertekan dan tidak boleh memaksa dia mengingat hal yang berat-berat. Dokter takut kalau sampai dia hilang ingatannya untuk selama-lamanya dan tidak akan mempengaruhi hidupnya juga. Gisela hanya menyetujui apa yang dokter itu ucapkan. Hantu itu kembali muncul dan menemui Gisela yang masih duduk di ruang tunggu pasien. Tolong jaga dia. Kau tidak mungkin membiarkannya hidup dengan kondisi seperti ini kan? Pintah hatu itu lagi. Iya-iya, heish. Kehidupan aku aja udah banyak masalah. Sekarang demi dia yang bahkan aku gak kenal sama sekali. Jawab Gisela sambil menggerutu. Hantu itu tersenyum lagi pada Gisela. Gak usah senyum-senyum kayak gitu. Kau lebih menakutkan kalau senyum. Itu mengerikan. Ucap Gisela pada hantu itu. Hantu itu pun menghilang dari hadapan Gisela. Gisela menunggu Chan di dalam ruangan rawat. Dan mencari tahu identitas apa yang dia bawa. Namun sayangnya Gisela tidak menemukan kartu identitas atau apalah itu. Gisela yang mengantuk akhirnya tidur di kursi yang ada di samping rancang Chan. Sampai akhirnya Chan terbangun. Siapa kamu? Tanya Chan pada Gisela yang sontak terbangun mendengar suara Chan. Eh, kamu udah bangun. Aku yang tadi nolongin kamu pas kecelakaan. Siap Gisela yang terh. Harap dia mengingat namanya. Aku siapa? Ucap Chan dengan tiba-tiba. Lah, ini orang gimana sih? Harusnya sih bangun tadi dia langsung nanyain namanya dulu. Aku pikir dia tahu namanya. Eh, ternyata dia juga lupa sama namanya sendiri. Lapas banget sih aku. Gitu Gisela di dalam hatinya. Ya, kamu gak tahu nama kamu. Tanya Gisela yang di hanya dijawab dengan gilengan. Gisela juga memberitahu dia kalau dia mengalami amnesia dan tidak bisa mengingat apapun. Tiba-tiba saja kepala Chan terasa sangat sakit. Dan Gisela hendak berlari ke ruangan dokter untuk meminta pertolongan. Namun, niat Gisela yang hendak memanggil dokter dihalangi oleh Chan yang memegang tangannya. Itu tidak perlu. Tolong temani aku sampai aku mengingat segalanya. Pinta Chan pada Gisela. Gisela hera dengan apa yang diminta oleh Chan. Tadi hantu. Sekarang dia sendiri bahkan juga meminta aku untuk menemani dia. Heish, kepes banget sih badan Gisela.